Terima kasih. Pasti jadi penasaran kan tepung lele akan digunakan untuk apa? Tepung lele nantinya akan digunakan untuk membuat biskuit lele. Biskuit lele ini mengandung protein tinggi, set muat tulang dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Selain tubuhnya licin, lele juga memiliki kumis panjang seperti paraden. Pemfiletan ikan lele adalah irisan daging ikan lele tanpa tulang atau duri. Nah, kepala dan tulang atau duri tidak dibuang loh, tetap akan dijadikan tepung lele. Pemisahan antara daging dan kepala beserta tulang dilakukan agar memudahkan menakar gizi yang diperlukan. Oh iya, daging dan kulit lele juga perlu dipisahkan. Karena kulit ikan lele akan dimanfaatkan menjadi kerupuk dan minyak ikan. Ayo Risma, bantu pegang ikan lele-nya tuh. Ikan lele-nya lepas terus ya. Andi dan Rangga juga gak mau kalah. Bantu Pak Jon dan Pak Yohanes. Come on. Nah, sepertinya sudah cukup tuh. Mantap. Daging ikan lele, kepala dan duri, juga kulit akan dibawa ke Institut Pertanian Bogor untuk diolah menjadi tepung lele. Tepatnya di Laboratorium Sivest Center, Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology. Pak Nur akan mengajarkan bagaimana membuat tepung lele. Daging ikan lele, kepala dan duri akan dipres tuh. Atau dilunakan selama satu jam di dalam otopet. Kulit ikan lele dipisahkan. Nanti akan diolah menjadi kerupuk dan minyak ikan lele. Wah, sudah lunak nih dagingnya. Oke, selanjutnya daging, kepala dan tulang akan dipres. Atau dikeluarkan minyak dan airnya. Pengen cicip, Kak. Ayo, Risma. Bantu pegang wadahnya. Banyak dibekah lagi. Andi dan Rangga, putar alat berasnya. Mana kekuatan kalian? Sip, saatnya membawa daging ikan, kepala dan tulang presto untuk dikeringkan. Wah, asik nih. Kunyil juga ingin bantu. Wah, seperti kapas saja bentuknya. Biar bentuknya seperti ini. Ini kayak akan protein dan karbohidrat loh. Wih, sudah penuh saja drumnya. C'mon, Risma. Andi dan Rangga, masukkan ke dalam karung. Eh, hati-hati tuh. Jangan sampai jatuh ya. Formula pembuatan tepung menjadi biskuit lele dikembangkan dari hasil penelitian staf dan mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia. Nantinya biskuit lele akan didistribusikan kepada anak-anak korban bencana alam seperti Merapi. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak-anak korban bencana alam. Koordinator atas penelitian ini adalah Profesor Clara M. Kusharto. Oke, sekarang masukkan daging lele ke dalam mesin dismil. Hihihi, berisik sekali ya. Mesin ini akan mengubah daging ikan lele, kepala dan tulang menjadi tepung. Wih, seperti main perosotan saja. Ah, mumpung sedang menunggu tepung lelenya. Unyil mau santai sambil perosotan ah. Hehehe, hehehe. Horeh, tepung lelenya sudah jadi nih. Saatnya dibawa ke Tanggerang untuk diproses menjadi biskuit lele. Nah, itu dia teman-teman unyil. Adanya dia, Dede, dan Mizan. Mereka mau membantu Pak Saat membuat biskuit lele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, benar ya Pak, ini pembuatan biskuit lele. Ya, di sini buatnya, kalau ada yang mau bantu. Ya, silakan, silakan. Kebetulan lebih buah sekarang ya. Ayo. Unyil tadi lihat teman-teman masuk ke toko ini nih. Toko bakery. Wah, betul nih. Unyil juga mau tahu ah, cara pembuatan biskuit lele-nya. Kebetulan sekali, Pak Saat sudah menyiapkan tuh bahan-bahan untuk membuat biskuit lele-nya. Ayo. Ngaku, ngaku, ngaku. Udah unyil kan yang makan sosis ikannya Pak Raden. Bukan Pak Raden, bukan. Ikan unyil. Iya Pak, bukan usru juga Pak. Kalau usru sih, sukanya makan jambunya Pak Raden. Oh ya Pak Uka. Amun ini Pak Zik. Iya, Pak Uka kali. Ayo, ngaku ya. Ya ampun Pak Uka, sampai nangis tuh Pak Raden. Berarti bukan Pak Uka yang ngambil. Jangan, jangan ya. Kuting yang suka mengambilnya. Saya mau lihat dulu. Saya mau lihat dulu. Iya kali Pak Raden. Eee. Gak duduk, duduk, duduk. Jangan. Aduh, aduh. Begal juga mulut kalau umpetin sosis seperti ini. Wah, jadi sosisnya disembunyikan di dalam mulut Pak Oga dari tadi. Ihhh, geli. Ihhh, 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 ihhh. Sekarang baru mau dimakan. Mau nyil? Hah? Terok, kamu mau? Gak mau lah. Tau nih. Udah bareng curian. Buka semulut Pogoh pula. Ihhh. Iya, ihhh. Gigi. Hei, hei, hei. Kucing, kucing. Hei, berhenti kucing. Oh, dah kada maling kucingnya. Hei. Aduh, kembalikan sosis aku. Hei, pos, pos. Mio, mio, mio. Oke, kita lanjutkan membuat biskuit lele-nya ya. Ini dia bahan-bahannya. Ada isolat, yaitu tepung kacang kedelai, susu, gula halus, tepung kepala leleh, tepung daging leleh, dan terigu. Ini bahan-bahannya. Gak ketinggalan, telur, margarin, dan butter. Bapak. 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 Ya, udah ada aja. Yeay. Campur yang benar, dek. Jangan sampai berantakan tuh. Selanjutnya, campurkan butter-nya. Enggak, tol matiun dong. Ayo, Rangga. Bantu Nadia bawa butter-nya tuh. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pecahkan telur. Untuk membuat satu adonan, memerlukan tiga belas telur. C'mon. Masukkan telur ke dalam adonan. Pelan-pelan, pelan-pelan. 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 Wah, jangan berebut dong. Nadia, dede, dan mizan. Satu persatu ya. Campur-campur. Ayo, masukin pelan-pelan. Selanjutnya, tepung terigu. Lihat adonannya saja. Sudah membuat lapar perut punyul nih. Wah, mengerjain unyil ya, teman-teman. Woy, unyil di sini tau. Aduh, unyil jadi kayak adonan begini sih. Selanjutnya, adonan dicetak. Mantap. Pencetakan dilakukan secara manual. Wah, pintar nih Nadia, dede, dan mizan. Walaupun tidak serapi om-omnya, tapi lumayan lah. Bentuk biskuit lele-nya bulat-bulat. Seperti pipinya embul saja. Semua masuk oven, olesi biskuit dengan kuning telur. Agar biskuit tidak pecah saat di oven. Sip, masukkan adonan yang telah dicetak ke dalam oven. Dengan suhu 150 derajat Celcius. Pak, kira-kira ini berapa menit, Pak? Kira-kira antara 15 menit sampai 20 menit. Gak berapa lama? Wah, biskuitnya sudah matang tuh. Saatnya biskuit dihias. Lihat ya cara menghiasnya. Ayo, Nadia, dede, dan mizan. Bisa tidak membuat hiasan wajahnya? Wah, dede, biskuitnya jadi punya wajah aneh. Loh, ini kok tidak ada mulutnya? Wah, lihat nih. Unyil biar begini. Pintar menggambar. Hmm, nih. Tuh kan, keren kan? Ini biskuitnya. Lagi kaget. Lihat ketampanan unyil. Berikutnya, biskuit siap dikemas. Aturannya begitu karena untuk bermudat pepakinya di sana. Jadi deh, biskuit lele berprotein tinggi. Yang baik untuk gizi anak-anak. Wah, mantap. Melan, dana unyil. Daging lelenya tinggal dimasukkan ke dalam oven ini. Ayo, masukkan sekarang. Iya, iya. Wah, baru tahu Melan. Kalau lele bisa dijadikan biskuit ya, Nyil. Iya, sama. Unyil juga. Ini makanan temuan terbaru dari Bu Alit, nak Melan. Dijamin mantap. Gitu ya, Bu? Iya. Wah, kayaknya enak tuh. Pak Oga kan belum pernah makan biskuit lele. Asik. Gagih ya, Bu Alit ya. Eh, Pak Oga. Asik. Pak Oga, kok diambil sih? Loh, itu kan gatahnya anak-anak, Pak Oga. Iya, Pak. Badi dengan kita. Iya. Aduh, gimana ya, Bu Alit? Kan dibawa kabur sama Pak Oga. Aduh, awas ya, Pak Oga. Aduh, gimana nih? Gimana? 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 Tiba-tiba datang. Mana, mana, mana. Mana, mana. Saki. Itu, Pak. Biskuitnya sudah diambil sama Pak Oga. Iya, Pak. Ayo, ayo. Iya, tuh. Larinya ke sebelah sana Pak Orang Jila. Aduh, gawat. Aduh, gawat. Mana, mana, mana. Ayo kembalikan kueku. Kembalikan. Iya, iya, iya. Aduh, aduh, aduh. Apa bahannya orang jila? Ayo, aduh. Mana, mana, mana. Kau tahu sih. Ini biskuit boleh ngambil ya. Iya, iya, iya. Jilat kembalikan. Iya, saya mau kembalikan. Namun, aduh, 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 aduh. Tolong orang jila. Tolong ada orang jila. Tolong ada orang jila. leri Mus作洋ė. Oga miet. Oga miet. Oga miet. Oga miet.